Intro Selamat pagi anak-anak Apakah barunya? Baik-baik semakan Pada pembelajaran yang lalu Kita sudah belajar Tentang jaringan Pada hewan dan tumbuhan Nah pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar Tentang organ dan sistem organ Pada hewan dan tumbuhan Apa saja yang akan kita pelajari Untuk itu perhatikan penjelasan berikut Tujuan pembelajaran dari materi organ Dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan Yaitu Yang pertama Menjelaskan organ pada hewan Yang kedua Menjelaskan organ pada tumbuhan Yang ketiga Menjelaskan sistem organ pada hewan Yang keempat Menjelaskan sistem organ pada tumbuhan Baik kita membahas Tentang organ terlebih dahulu Organ Organ merupakan kumpulan berbagai jaringan Yang membentuk satu kesatuan Untuk melakukan fungsi tertentu Berarti organ adalah kumpulan berbagai jaringan Untuk melakukan fungsi tertentu Baik sekarang kita membahas organ pada hewan terlebih dahulu Beberapa contoh organ pada hewan Yang pertama Mata Mata berfungsi sebagai alat penglihatan Organ mata ini terdiri dari Jaringan otot Jaringan ikat Dan jaringan saraf Yang kedua Telinga Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran Dan keseimbangan tubuh Pada organ telinga ini Terdiri dari Jaringan tulang Jaringan epitel Jaringan otot Jaringan ikat Dan jaringan saraf Yang ketiga Ginjal Organ ginjal Berfungsi sebagai alat penyaring darah Dan Alat pengeluaran Zat sisa Berupa urin Pada organ ginjal ini Terdiri dari Jaringan epitel Jaringan otot Jaringan ikat Dan jaringan saraf Yang keempat Jantung Organ jantung Berfungsi Untuk memompat darah Keseluruh tubuh Organ jantung ini Terdiri dari Jaringan epitel Jaringan otot Jaringan ikat Dan jaringan saraf Baik Sekarang kita Membahas Organ pada Tumbuhan Organ pokok pada Tumbuhan Ada tiga Yaitu Akar Batang Dan daun Baik Yang pertama Kita bahas Akar Akar Pada tumbuhan Berfungsi Sebagai Alat Untuk Menyerap air Unsur Hara Dan garam-garam mineral Dari tanah Serta tempat Untuk menyimpan Cadangan makanan Organ akar ini Terdiri dari Jaringan epidermis Jaringan penguat Dan Jaringan pengangkut Yang kedua Batang Batang Berfungsi Sebagai Penopang Tubuh Tumbuhan Sebagai Jaringan pengangkutan Makanan dan air Serta tempat Untuk menyimpan Cadangan makanan Batang Pada Tumbuhan Organ batang Ini Terdiri dari Jaringan Epidermis Jaringan penguat Dan jaringan Pengangkut Yang ketiga Daun Daun Berfungsi Sebagai Tempat Fotosintesis Dan Tempat Untuk Menyimpan Cadangan Cadangan Makanan Organ daun Terdiri dari Jaringan Epidermis Jaringan Palisade Jaringan Spon Dan Jaringan Pengangkut Sekarang Sekarang kita Bahas tentang Sistem Organ Sistem Organ itu Apa? Sistem Organ Adalah Kumpulan Organ-organ Yang Bekerja Sama Dalam Melakukan Fungsi Dan Tugas Yang Saling Berkaitan Sistem Organ Merupakan Kumpulan Organ-organ Yang Saling Bekerja Sama Untuk Melakukan Fungsi Dan Tugas Yang Saling Berkaitan Sekarang Kita Bahas Sistem Organ Pada Hewan Beberapa Contoh Sistem Organ Pada Hewan Misalnya Sistem Pernapasan Sistem Pernapasan Ini Berfungsi Untuk Menyerap Oksigen Dan Mengeluarkan Karbon Dioksida Pada Sistem Pernapasan Ini Terdiri Dari Organ Hidung Tenggoroan Dan Paru-paru Sistem Pernapasan Ini Lebih Lanjut Akan Dipelajari Pada Kelas 8 Nanti Kemudian Yang kedua Sistem Pencernaan Sistem Pencernaan Berfungsi Untuk Mencerna Makanan Sedangkan Organ Penyusun Pada Sistem Pencernaan Ada Mulut Kerongkongan Lambung Husus Halus Husus Besar Hati Dan Pankreas Untuk Sistem Pencernaan Ini Lebih Lanjut Akan Dipelajari Pula Di Kelas 8 Yang ketiga Sistem Ekskresi Sistem Ekskresi Berfungsi Untuk Mengeluarkan Zat-zat Metabolisme Yang Tidak Digunakan Lagi Oleh Tubuh Organ Penyusun Sistem Ekskresi Ini Di Antaranya Kulit Ginjal Hati Dan Paru-paru Untuk Sistem Ekskresi Ini Lebih Lanjut Juga Akan Dipelajari Di Kelas 8 Nanti Sekarang Sistem Organ Pada Tumbuhan Sistem Organ Pada Tumbuhan Di Antaranya Yang Pertama Sistem Pengangkutan Sistem Pengangkutan Ini Berfungsi Untuk Mengangkut Zat Makanan Air Dan Garam Mineral Organ Pada Sistem Pengangkutan Ini Adalah Terdiri Akar Batang Daun Tepatnya Pada Jaringan Silem Dan Fluid Yang Terletak Pada Akar Batang Dan Daun Yang Kedua Sistem Transpirasi Atau Penguapan Sistem Transpirasi Ini Berfungsi Untuk Pengeluaran Air Organ Penyusun Sistem Transpirasi Ini Adalah Daun Dan Batang Daun Itu Pada Stomata Sedangkan Pada Batang Terletak Pada Lentisan Yang Ketiga Sistem Respirasi Atau Pernapasan Sistem Respirasi Berfungsi Berfungsi Untuk Pertukaran Oksigen Dan Karbon Dioksida Organ Penyusun Ada Daun Dan Batang Daun Terletak Di stomata Sedang Batang Terletak Di Lentisan Demikian Kita Sudah Belajar Tentang Organ Dan Sistem Organ Pada Hewan Dan Tumbuhan Untuk Lebih Jelasnya Anak-anak Silahkan Membaca Modul Atau Buku Yang Sudah Dibagikan Namun Kalau Masih Ada Pertanyaan Bisa Menghubungi Patres Lewat BA Atau Fit Call Demikian Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Tuhan Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan